Polisi akhirnya menemukan bocah berusia 5 tahun di kota Bogor, Jawa Barat yang dibawa kabur seorang perempuan terkait utang-piutang. Pelaku kini telah ditangkap dan berstatus tersangka. Bocah berusia 5 tahun yang dilaporkan dibawa kabur terkait kasus utang-piutang akhirnya berhasil ditemukan polisi. Kini ia tengah menjalani trauma healing di unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Porista Bogor, Kota. Perisiwa ini bermula dari laporan suami istri Yanto dan Mardiah bahwa cucunya berinisial MK dibawa kabur Nur Halimah selama 20 hari. Selanjutnya polisi pun bergerak menelusuri keberadaan korban dan berhasil menemukannya di rumah terduga pelaku Nur Halimah. Belakangan diketahui bahwa pelaku sengaja membawa korban sebagai jaminan utang sang nenek sebesar 15 juta rupiah. Mardiah ini tidak bisa menemui cucunya kurang lebih sekitar 20 hari dari sejak tanggal 16 Juli sampai dengan 6 Agustus. Menerima laporan tersebut maka yang dilakukan kemanusiaan adalah langsung petugas dari unit PPA Satres Krim untuk mencari dan menyelamatkan korban dan ditemukanlah Muhammad Raka itu di rumah. Selain menemukan korban, polisi juga telah menangkap Nur Halimah. Kini polisi tengah memeriksa 5 orang saksi dan menetapkan Nur Halimah sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang Pelindungan Anak atau Pasal 330 KHHP terkait mengambil alih penguasaan atas anak yang belum cukup umur secara melawan hukum. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkan Munawar, Anyus Melamporkan.